Kemudian pertanyaan yang kelima Setelah mendengar penjelasan dari psikolog semalam Sepertinya dari Bu Tari Saya menyadari bahwa tidak semua guru dan sekolah Mengerti akan ilmu tumbuh kembang anak Memang benar Tidak semua guru dan sekolah Dan tidak semua orang tua juga ngerti tentang tumbuh kembang anak Sehingga muncul pertanyaan saya sebagai orang tua Bagaimana kami bersikap ketika menemukan sekolah Yang kurang peduli dengan sensory development anak Sehingga jatuh pada judgment Karena kami berada di persimpangan untuk menyokalkan anak Di sekolah yang sudah bermanhat sunnah Tapi kurang pengetahuan tentang tumbuh kembang anak Atau bersekolah umum Tapi bisa memperlakukan anak dengan baik sesuai usianya Jazakallah khairanah Barakallahu fiqh Ini mungkin adalah pertanyaan Dan mungkin ini adalah suatu Ibaratnya itu Ungkapan hati ya Dari sebagian orang tua ya Yang mungkin kecewa dengan sekolah-sekolah yang berlabel sunnah Mohon diperhatikan ya Para ayah bunda Saya menyampaikan ini Tidak ada maksud niat sama sekali Mengkritisi sekolah-sekolah sunnah Secara spesifik tidak Ya kita semua sama Sama-sama saling belajar Tapi kita disini adalah Mari sebagai orang tua kita coba bersikap kritis ilmiah Ya Nah Jadi yang pertama Tidak semua guru dan sekolah ngerti tentang ilmu tumbuh kembang anak Memang iya benar Ya Nah Kemudian kalau ditanya bagaimana kami bersikap ketika menemukan sekolah Ya Yang kurang peduli dengan sensory development anak Sehingga jatuh kepada judgment Nah Jadi nasihat saya adalah Kalau kita tahu Ada sekolah seperti ini Meskipun dia berlabel dengan label sunnah Atau yang semisalnya Maka ketahuilah Ya Memberikan label sekolah dengan label sunnah Itu berat Tidak mudah Tapi bukan hatinya tidak boleh Biasanya diberikan label sunnah hanya segedar untuk membedakan Oh ini berarti Guru-gurunya adalah guru-guru yang insyaallah sudah Berada di atas Akhidah dan manhats yang sesuai dengan sunnah Jadi kita berhusnudhon Tapi bukan artinya pasti gurunya sunnah Belum tentu gitu loh Karena ini kan masih klaim ya kan Ini kan masih dugaan Ya Artinya sekolah sunnah belum tentu benar-benar sunnah Demikian pula sekolah yang tidak berlabel sunnah Belum tentu bahwasanya berarti Tidak ada sunnah padanya sama sekali Nah ini penting ini untuk kita pahami Bisa jadi ada sekolah yang tidak dilabeli dengan sunnah Tapi ternyata secara praktek pembelajaran Itu lebih selaras dengan sunnah Nabi Coba kita perhatikan Nabi SAW Itu sudah memberikan isyarat pendidikan Memperhatikan fase-fase perkembangan anak Di dalam hadis solat Ini sudah diistimbatkan oleh ulama kita Ya Dan ulama-ulama kita Ya salafan wa kholafan Dari dahulu sampai sekarang Mereka ketika memperhatikan tentang Perkembangan dan pendidikan anak Mereka sudah memperhatikan Tentang fase-fase perkembangan Pada anak gitu loh Ya Dan tiap fase itu ada perlakuan Ada penanganan Ada pendekatan yang tidak sama Contoh misalnya Ya Nabi SAW Itu dengan Sarih mengatakan Muru awladakum bisolat Wahum abna'us sab'in Perintahkanlah anakmu untuk solat Di usia 7 tahun Kemudian ada sekolah Berlabel sunnah Anak usia 5 tahun Itu sudah disuruh Di perintah solat Ya Kemudian ketika solat misalnya Masih goyang-goyang Kesana kemari Itu sudah diberikan hukuman misalnya Nah pertanyaannya Sekolah ini Menerapkan seperti ini Ikut siapa gitu loh Ya Mengikuti Tata cara dari mana Ini memang masih Apa ya Debitable ya Karena mungkin dia punya Sisi pandang lain Ya Tapi dari yang saya pahami Ya Kalau ada sekolah seperti itu Maka pertanyaannya Anda mengikuti siapa Meskipun berlabel sunnah Tapi kalau pendekatan Misalnya murid Sudah ditakwif Sudah ditakut-takutin Sudah diancem Ya Murid ketika Masih usia kanak-kanak Itu Harus disuruh Menurut Nggak boleh Membanta sedikit Harus diem Harus ini Katanya pembelajaran adab Adab itu tidak diajarkan Dengan cara pemaksaan Seperti ini gitu loh Keliru Nah oleh karena itu Makanya apabila ada Sekolah berlabel sunnah Tapi menerapkan hal seperti ini Mungkin bisa jadi Bisa jadi nih Ya Secara materi konten Ya Nyunnah Tapi secara pelaksanaan Belum tentu nyunnah Ya Oleh karena itu Makanya dalam hal ini Kita tetap harus Open minded gitu loh Ya Nah Jadi jika ayah bunda curiga Anak menunjukkan Adanya perkembangan Sensor yang tidak optimal Maka Yang harus dilakukan Adalah Ya Kita coba Konsultasi Dengan profesional Orang-orang yang profesional Orang-orang yang memiliki Otoritas Dan kredibel Fikah Ya Sehingga apa Sehingga Kita bisa tahu nih Ada problem apa Dan Kita sebagai orang tua Jangan sampai Kita Denial Ya Tentang kondisi anak kita Yang memang membutuhkan Bantuan Apa namanya Profesional misalnya Karena semakin cepat Di Diagnosa Semakin baik Dengan izin Allah Tentunya Tapi kalau semakin ditunda-tunda Malah Bukan semakin baik Nah jadi Ini bisa jadi ujian Misalnya ada di antara Anda Yang Menyekolahkan anak Di sekolah sunnah Tapi ternyata anak kita itu Kok Apa ya Tidak sebagaimana Tidak 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 sebagaimana yang kita Harapkan Atau inginkan ya Artinya dia kok Bukan mengalami Perkembangan Tapi malah Apa kemerosotan Misalnya Dia malah murah Malah sedih Malah gak mau sekolah Malah Depresi Malah stres Malah trauma Dan misalnya Nah berarti Ketika kita memilih Itu Ada tanda kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Ingin mengingatkan kita Agar kita Lebih memperhatikan Anak kita Dan agar kita Ya bisa tahu Cepat mendiagnosa Kondisi anak kita Nah kemudian Ingat Sekolah pun juga Gak ada yang sempurna Karenanya Yang lebih tahu Tentang anak kita Itu adalah Seharusnya orang tua Bukan guru Karena itu sering-sering Kita berkomunikasi Dengan sekolah Dalam hal ini Dengan guru Sering berkomunikasi Ya Dan kalau misalnya Anak kita itu Didiagnosa Ada Suatu kelainan Misalnya Dan ini Bukan aib sebenarnya Karena banyak Di antara orang tua Yang mengalami ini Sadar atau gak Sadar Ya Ada yang merasa malu Padahal kita gak perlu Merasa malu ya Jadi Itu perlu untuk Dikomunikasikan dengan sekolah Dan juga dengan guru Agar mendapatkan penanganan Karena Metode pembelajaran yang tepat Itu adalah Tidak disamakan Semua anak Tapi harus di Berikan porsi Sesuai dengan kebutuhan Anak Dan kondisi anak Ya Nah Baru kemudian Sampaikan Kepada sekolah Atau guru Kira-kira apa ini Yang dibutuhkan oleh orang tua Untuk bisa turut Mendukung Tumbuh kembangan anda Di sini Akhirnya kita juga bisa belajar Ketika mencari sekolah Apalagi Sekolah anak usia dini Maka Jangan cuman kita melihat Dari sisi labeling Labeling atau nama Atau kita lihat Sesuatu yang tangible Uh hafalannya Masya Allah Uh anaknya bisa calistung Dan selanjutnya Tapi lupa dengan Apa Faktor-faktor Yang menunjukkan Apa Kemanusiaan anak Sesuai dengan fase Perkembangannya Ya Nah Jadi Ingat ya zaman sekalian Yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala Kemampuan kognisi Menghafal Membaca Menulis Berhitung Ya Itu adalah Kemampuan yang bisa dikejar Tapi membangun fondasi Ya Akidah Akhlak Adab Kedisiplinan Kemandirian Itu butuh proses Dan ini yang lebih dibutuhkan Sebagai fondasi mereka Sebelum mereka Siap belajar Mangganya Usia di bawah 7 tahun Adalah usia Apa prasekolah Itu diakui Ya Itu Nah jadi Dalam hal ini Ya Apa namanya Jika Anda kecewa Dengan sekolah Yang Dikatakan Bermanhat sunnah Atau yang Semisalnya Itu suatu hal yang Yang manusiawi Tapi jangan sampai Dengan adanya Kekecewaan kita ini Kita akhirnya Langsung a priori Kita antipati Dengan yang Semua yang berlabel sunnah Jangan Ya Karena tidak semua Seperti itu Ya Jadi ini Menjadikan kita Untuk bisa terus Belajar Memperbaiki diri Dan kita Berusaha untuk Mencari partner Yang lebih tepat Dan lebih layak Untuk Anak kita Nah Untuk kita dan anak kita Wallah Halan Tidak Dan Tidak